Intro Everything happens for a reason, percaya banget karena semua punya sebab akibat gitu apapun yang dijalani, apapun yang terjadi terkadang itu susah buat diterima ya cuman iris-wariris gitu sama aja kayak acceptance ya maksudnya pada akhirnya kita setuju kejadian itu memang harus terjadi seperti itu saja itu kan kayak kadang itu butuh waktu yang lama untuk mengerti gitu tapi pada akhirnya pasti setelah dirunuh-turunuh oke, emang mendingan jadinya kayak gini gitu setiap orang yang datang di kehidupan kita itu pasti memberikan pelajaran itu benar banget pelajaran baik ataupun buruk ya karena maksudnya kita jadi bisa banyak belajar mungkin dari orangnya pelajaran baik yang kita dapat atau dari kisahnya pelajaran buruk yang kita dapat juga bisa misalkan kita punya konflik gitu sama orang punya masalah gitu atau paling gampangnya contohnya mungkin putus gitu misalkan buruk gitu keadaannya pas putus itu pasti susah banget untuk ngerima seburuk-buruknya cerita lu, seburuk-buruknya keadaan pas putus itu tuh punya dampak atau punya pelajaran yang berarti gitu buat hidup lu itu tuh susah buat ngerimanya gitu karena apa ya kadang-kadang kita terlalu diliputi oleh anger, disappointment gitu mungkin ada yang perlu lima tahun gitu baru tahu oh iya kalau misalkan dulu gua nggak melalui itu gitu atau gua dulu putusnya nggak kayak gitu gua nggak akan kayak sekarang gitu jadi itu hal yang miscaya terjadi untuk semua orang nothing last forever semuanya nggak ada yang bertahan selamanya dan itu jadi pelajaran gitu misalkan kita berpisah atau misalkan kita kehilangan sama orang itu membuat kita belajar oke lu harus cherish atau menghargai semua yang lu punya sekarang gitu loh kalau misalkan lu tidak sempat melakukan banyak hal sama orang yang kalian terlibat di perpisahan itu ya lu jangan ulangin sama di orang lain yang masih lu punya gitu sih perpisahan itu mungkin literalnya kehilangan ya maksudnya kayak jadi perpisahan menurut gua nggak selalu buruk karena ya tergantung menyikapinya juga kayak mungkin selama ini lu lagi bertahan sama sesuatu yang burdens you yang justru menjadi sesuatu yang buruk bagi lu gitu jadi perpisahan itu justru adalah sebuah hal yang diperlukan gitu misalnya pada kondisi itu atau mungkin berpisah yang 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 emang menyedihkan dan misalnya kita harus kehilangan seseorang yang maksudnya yang keluar di dunia ini atau kayak apapun gitu jadi sebenarnya tergantung menyikapinya aja sih menurut gua ya waktu-waktu bisa menyembuhkan itu maksudnya nggak bisa dipungkiri tapi sebenarnya yang bisa lebih cepat menyembuhkan tuh adalah gimana kita bisa berdamai dengan memori itu dengan sesuatu yang kita mau lepas itu gitu kayak kalau misalnya kita waktunya berapa tahun pun kalau misalnya kita nggak bisa berdamai dengan itu menurut gua nggak akan membantu juga gitu jadi harus karena kan memori tuh nggak bisa diganti ya nggak bisa diubah gitu jadi gimana caranya dengan berdamai itu tuh bisa jadi lebih cepat kita tuh punya selalu punya dua opsi ya kita terjumus kenapa ya kayak gini aduh harusnya kayak gini-gini tapi satu opsi lagi adalah yaudah niat aja maksudnya oke lu udah kehilangan lu sekarang keadaan yang sudah berbeda lu harus belajar gitu harus belajar juga untuk menjalani sisa hari-hari lu tanpa orang ini gitu itu sebenarnya bisa tapi itu nggak berarti melupakan karena kalau nggak ada nama itunya ya gitu-gitu aja akan balik lagi ke situ menghadapi perubahan dan perpisahan perpisahan dan perubahan tapi itu yang paling sulit sih perubahan tuh paling sulit karena kayak nggak tahu ya mungkin ada orang yang suka ada orang yang dinamis banget gitu ngomongnya hidupnya tapi kebanyakan tuh nggak terlalu terbiasa dengan sudden changes gitu kayak apalagi udah lama menjalani sebuah hubungan ataupun misalnya pertemanan gitu terus abis itu harus tiba-tiba ganti nih gitu karena entah karena apa gitu ya tapi balik lagi itu sih kalau misalnya udah percaya dengan statement everything happens for a reason tuh pasti ada aja bright side yang bisa diambil gitu perubahan ini mungkin terjadi untuk bisa sejaman dewasa atau menghindarkan kita dari hal-hal buruk gitu dan mungkin hal-hal buruk yang akan terjadi pada kita dan hal buruk yang terjadi pada sisi yang lain gitu pada orang yang lain gitu jadi cara menikapi perubahan pertama satu masih sama kayak pertanyaan sebelum ya pertanyaan ya kedua kedua jangan menyangkal apapun yang lo sedang rasakan gitu itu menurut gue penting banget karena kita tuh banyak banget keputusan-keputusan yang kita ambil tuh kadang-kadang menitik beratkan ke statement bahwa lo harus kuat gitu tapi padahal sebenernya ya nggak juga kadang-kadang itu lumayan toxic tuh gitu loh apa lo harus kuat lo harus bisa bertahan gitu-gitu nggak juga gitu kalau misalkan emang lo lagi nggak bisa berfungsi dengan baik ya ya hadapi let it be aja gitu loh maksudnya nggak kenapa-napa gitu loh karena nggak akan ya tadi nyambung semua ya maksudnya nggak ada nothing less forever nggak ada yang bertahan bertahan selalu eh nggak nggak ada yang bertahan selamanya sorry dan itu ujung-ujungnya dan itu ujung-ujungnya apa akan memaksa lo selalu untuk beradaptasi gitu ya contohnya misalkan lo berteman lo punya pertemanan berlima gitu satu hilang karena gara-gara konflik gitu apa lo tinggal berempat misalkan yang lima misalkan yang satu biasanya bawa mobil yang ini walaupun ini udah satu keluar dari pertemanan ya ini nggak ada yang bawa mobil lagi ya lo harus adaptasi kan oke yang satu belajar nyantir gitu jadi as simple as that sih dan perubahan itu dan untuk berkembang menurut gue harus terjadi perubahan sih kayak nggak bisa selalu di situ untuk akhirnya lo mencapai satu titik yang ya mungkin bisa ditinggal lebih tinggi kayak untuk berkembang ya lo harus ya bener tadi beradaptasi dan harus terbuka akan segala kemungkinan baru segala kejadian-kejadian baru segala cara baru gitu dan masalah tuh kan juga berkembang ya maksudnya seiring kita relationship-nya jadi makin lama pertemanannya jadi makin lama atau hubungan sama siapapun jadi makin lama itu kan masalahnya pasti juga itu berkembang jadi gimana caranya kita bisa selalu punya solusi untuk masalah-masalah itu ya salah satu caranya dengan berubah jadi kalau misalnya dibilang harus berubah apa enggak yaudah pasti berubah pasti berubah mungkin sebagi-sebagian orang maksudnya karakternya itu bisa ditutup-tutupin gitu tapi mungkin bagi sebagian orang lain emang nggak bisa emang gue seperti ini makanya itu pasti ada seseorang yang meant to be untuk dekat dan berteman dengan dia gitu kalau menurut gue sih ya dan menurut gue juga kayak dalam-dalam hidup gitu semakin berjalannya umur lo gitu selalu akan ada sudut pandang-sudut pandang baru gitu jadi misalkan kayak tadi lo nggak suka dicuekin gitu gara-gara waktu kecil dicuekin gitu tapi pasti semakin dewasa lo semakin tahu oh orang tuh kadang-kadang nyuekin lo enggak mereka tuh nggak niat nyuekin gitu ternyata mereka lagi ada yang dikerjain atau mereka lagi nggak konsen atau mereka juga lagi sedih misalkan gitu jadi apa pasti akan ada sudut pandang-sudut pandang baru yang membuat lo pelan-pelan juga bisa memahami gitu lah orang lain tuh gimana lo tuh gimana gitu dan gue juga percaya setiap orang tuh pasti punya human alarmnya sendiri kayak gue udah kelewatan nih disini atau kayak ini kayaknya gue kurang mendapat perhatian atau apa gitu pasti punya caranya masing-masing untuk kopis datang pada akhirnya ini banyak ngomongin tentang perpisahan sebenernya kenapa sih kalian tertarik ngomongin membicarakan tentang perpisahan gitu dan aku ngeliat di press release tuh ada kata-katanya bilang memberikan ruang berkabung dalam si album ini apa sih yang mau disampaikan iya colors emang spesifik ngomongin tentang perpisahan lebih spesifiknya lagi adalah space ya rentang space antara lo berpisah dan lo akhirnya dalam tanda kutip move on gitu nah itu menurut kami banyak banget apa ya step-step atau fase-fase yang kadang-kadang tadi kita deny gitu kita tuh nyangkal terus bahwa kita tuh lagi sedih gitu dan fase itu yang mau kita bahas di semua lagu ini karena ya itu di lagu maksudnya di lagu-lagunya colors kan juga step-nya macem-macem ya maksudnya gak semua orang pasti melalui semua step itu cuma pasti ada step pas kita putus ada yang sedihnya kebangetan ada yang jadinya nginget-nginget masa lalu ada yang pokoknya banyak macem-macem kita akhirnya ceritain satu-satu mungkin kalau misalnya dicontohin di lagu pertama Strangers Once Again itu tentang hari-hari atau minggu-minggu awal pertama lu berpisah gitu banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang gak di apa yang lu tidak alami lagi gitu biasanya waktu lu masih bareng sama orang itu lu masih mengalami itu terus tiba-tiba itu hilang gitu minggu-minggu baal minggu-minggu enam perasaan-perasaan ngawang-ngawang ngawang-ngawang yang kadang-kadang kadang-kadang tuh kita tuh kadang-kadang suka soal kuat aja gitu yang kayak gak apa-apa kok gue santai gitu padahal pas udah sendirian di rumah lu malah aduh iya ya gitu biasanya apa dia nyuci piring atau biar saya atau biasanya ya maksudnya as it is loh diliriknya gitu-gitu kan maksudnya maksudnya waduh gue lupa kacamata gue dimana yang inget dia dulu gitu kok terus abis itu kita merasa kayak ya itu gak boleh deny dan untuk di masa-masa itu dengerin lagu seneng juga gak akan membantu gitu loh dan gak akan merepresentasikan merepresentasikan rasa yang rasa yang saat itu ada gitu jadi pada akhirnya kita bilang yaudahlah kita bahas tentang itu aja dan gimana cara kita gimana rasanya kita disitu di saat itu selamat menikmati